Dawat mendarat darurat di mana yang ikut dalam rombongan Kapolda Jambi ada di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andriananta. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo Tribuners, kembali bersama saya Arya Tondang Tribuners. Saat ini saya masih berada di kawasan Bandara Lama, di mana saat ini akan kita lihat ini proses jelang atau situasi jelang keberangkatan personel berimok. Kepolda Jambi, kemudian Bidokes dan Timbasarnas menuju ke lokasi atau titik pesawat atau helikopter Kapolda yang membawa Kapolda Jambi yang mendarat darurat di kawasan hutan Kerinci Tribuners. Kita lihat ini sudah ada stand-by satu helikopter, kemudian ada personel dari Brimok dengan peralatan lengkap tadi yang sudah dikerjakan. Nah informasinya Kapolda Jambi menuju ke Kerinci dalam proses peresmen gedung SPKT Polres Kerinci. Namun dalam perjalanan dengan akibat terkendara cuaca buruk, helikopter terpaksa mendarat darurat di mana yang ikut dalam rombongan Kapolda Jambi ada di Reskrimum Polda Jambi, kombes Pol Andriananta, ada Dirpoleh Road, kemudian juga ada dari Spripim yang ikut dalam perombongan Kapolda Tribuners. Saat ini sudah ada car-ops folder Zambi Ada sejumlah personel TNI juga trivuners Kita lihat personel sejak tadi sudah melakukan persiapan Ada dari Baksarnas, Brimob dari Bidaukes Polda Zambi Bidaukes Polda Zambi Dan juga ada satu heli yang sudah siaga Yang akan diberangkatkan menuju ke lokasi atau titik pendaratan darurat heli Yang membawa Kapolda Zambi dan rombongan trivuners Terima kasih Terima kasih